dimasukin, dikasih telepon baru, terus di press lagi ya mungkin ini juga kali ya om ya, apa pengaruh ke bahan teflonnya ya atau ini kan dibuat lagi nih mungkin buatnya nggak presisi, bahannya juga kurang bagus bahannya jelek ya kan jadi cuma 250, udah hemat 1 juta 250 belum lagi link stabil dan segala macam ya mau diganti, kita kerjakan, diganti atau rekondisi kalau di rekondisi 150, tahan berapa lama? udah berat gitu kan tapi ini sebenernya juga udah ada teflonnya ya, cuma udah haus gitu udah haus ada, makanya udah haus kalau saya sih ngeliat nih ada memang itulah yang kita ganti guys, ini udah beres nih tadi kita di sini numpang ganti shockbackers, kalian pairnya kita ganti supaya lebih tinggi karena kemarin kita pakai pair pendek, kalau temen-temen nonton gasruk mulu om, thank you nih om ya eh mas lalu kita ketemu nih om Rudy selamat siang selamat siang sebelum dimulai guys, jangan lupa tangan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya ini kita mampir lagi om ini thank you nih om ini pair lama saya ya om ya ini pair yang pendek nih jadi gasruk mulu nih temen-temen itu dipendekin om, emang kalau mau mendekin itu harus modal guys, pakai air sus gitu jadi modifikasi gagal gitu, modifikasi gagal pendeknya ya itu gasruk hancur lagi gak sesuai nih bener-bener bener-bener nah ini apa nih om banyak shockbacker nih iya nih kita lagi baru buka nih om yang baru shocknya serius sama R3 sama yang rekondisi ini baru? ini baru? ini yang rekondisi kok cakep om? seperti baru kiran baru hehehe oh rekondisi nah kebetulan nih om saya mau nanya nih jadi banyak juga mungkin temen-temen yang bertanya kan iya patre kondisi itu apa iya kan apakah memang patre kondisi itu layak iya kan iya apa patre kondisi itu lebih untung atau patre kondisi malah bikin boncos nih iya kak iya bener kebetulan jadi sebenernya semua part kaki-kaki gak harus ganti gak harus ganti bisa ada yang direkondisi bisa direkondisi dan lebih murah dong iya tentunya lebih murah dan boleh dibilang keawetannya ya sebanding lah kalau memakai normal ya karena kan biasanya nih yang menyebabkan sobekan itu jadi lemah itu apa om? yang menyebabkan sobekan itu rusak rusak ya faktor jalan di jalan ya kan biasanya jalan lubang diajar polisi tidur oke hajar lah sama terus dia di dalamnya jadi lemah atau jadi bocor atau olinya jadi jelek iya kekuatan karena dia bekerja keras ya dia lemah-lemah dia jadi lemah lah iya jadi lemah iya lanjutkan dan ini bisa di rekondisi lagi bisa bisa dikembalikan seperti baru lagi oooh saya tes ya ngak liatan Rebond ya kan Rebond ya Rebond ini bener-bener baru kalau ini punya ras ya ini yang kelas nih kalau ini ini baru minyak ini yang ini Ori kalau minyak ya teman-teman dia harus ditarik dulu dia nggak ribon yang modelnya gitu Iya nah kalau ini ini monroe sama nih Iya yang baru sama yang rekondisi ramah rekondisi Oh iya nah Om mau nanya sekali lagi ya ngomong-ngomong itu kita sambil santai aja om ya Nah nih Om dan ini rekondisi nih bukan cuman dicat doang kan hehehe enggak dong enggak jadi diapa ini soknya nih supaya besok yang utma udah eh lemah gitu kan maya ya jadi kita reker lagi dibuka tentunya ganti oli baru jadi olinya diganti baru oke di oli baru kemudian didalam tuh ada teflonnya Mas Ban Oh di dalam tuh ada teflon teflonnya kalau udah ini udah jelek atau udah ini ini apa namanya itu lemah lemah apa ke aus ya aus-aus kita ganti baru oke teflonnya diganti ya Oh budu baru dikasih gas gitu kalau ya buat ngeri boli baru ditambah gas untuk ribonnya untuk kembalinya coba di ini kan Iya untuk kembalinya itu untuk ribonnya ya dengan ukuran tertentu jadi sesuai permintaan mau keras atau mau yang lembut bisa bisa disesuaikan sesuai permintaan customer karena ini olinya diganti baru guys gasnya diganti baru jadi bisa request saya mau dibikin dibikin empuk dong empuk bikin keras untuk kecepatan tinggi tapi tekanannya disesuaiin saya mau dibikin lebih keras ya oh pantes waktu kemarin Alphard saya rekondisi ini ditanyain tuh mau di empukin enggak Iya atau mau dikerasin enggak bisa anda disesuaiin aja bener-bener kalau kita beli ini kan ya memang udah setelannya segini itu ya udah standarnya segini mobil kemaikan normal ya iya kadang kan ada kastor minta supaya untuk stabil di kecepatan tinggi oh bisa disesuaikan guys jadi kalau teman-teman main rekondisi shockbacker itu bisa disesuaikan ya kan kalau kita beli baru kan enggak ada garansi kalau kondisian dari kita ada garansinya berapa lama ya tiga bulan inilah tiga bulan sampai lima bulan lah kita berani Oke jadi ada garansinya ada garansinya nanti kita service ulang atau kita ganti dengan kondisi yang sama yang bagus Oke jadi kalau memang itu nanti diganti tapi ada syaratnya enggak kalau shock saya nih buat bisa masih bisa direkondisinya nih atau ini udah nggak bisa kondisi itu syaratnya harus dalam kondisi asnya masih belum ada bareng oke belum parah ya kalau masih bocor-bocor aja ada kuat minyaknya kita bisa repair dalam arti masih bagus lah ya shocknya ya iya masih belum parah belum parah kalau parah kan udah intinya udah beset ya luka gitu udah luka mungkin disini udah ada ada bengkok ada aja kan kecelakaan itu kita nggak bisa oh iya kecelakaan dia tentunya ori kalau bisa kalau kalau bisa sok masih ori masih bagus yang masih ori kadang dia bocor atau udah lemah Oh itu bisa kita kembalikan lima seperti semula Om by the way kalau rekondisi berapa biayanya kalau rekondisi kita jual sama ya rata-rata 950 sepasang sepasang kanan kiri 950 ini untuk direkondisi ya guys ya Iya bener dengan kualitas yang digaransi dengan garansi saya terakhir itu saya udah tiga bulan sih belum ada keluhan kemarin ya nyobain dong hehehe di rekondisi kalau lewat tiga tiga bulan aman berarti biasanya aman seterusnya ya ada nggak konsumen pengalaman yang pakai udah lama nih shock beginian Anda sampai setahun dia kembali dengan mobil baru dan mobil yang lama di rekondisi Oh cuma saya lupa nama customer ya untuk pakai shock rekondisi setahun lagi datang lagi tapi mobil yang lain ya dibawa untuk minta di rekondisi minta di rekondisi lagi kayak ini 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 950nya R3 ya kalau rekondisi Nah kalau baru nih kayak monro ini berapa nih kalau monro ini sekitar 2 juta 2,5 juta 250 juta 50 Oh ini berarti setengahnya guys taruhnya separuhnya lebih ya ini kan 2 juta ini baru dibuat nih kita lihat nih ini barunya ini sekitar 2 juta 2 juta 2 juta 200 lagi gitu ya ini contohnya yang ini tadi ya terlihat sama R3 ya beda mobil lain harganya Oh ya sama ya nama barunya 2 juta ya ini deh hasilnya berapa nih Om olinya 2 juta 250 kalau nggak salah 2 jutaan juga ya 2 jutaan 2 jutaan guys jadi ini setengahnya tapi di garansi selain shockbacker apalagi yang bisa ada di rekondisi ini ya seperti ini link stabil kondisian nih jadi udah ketat banget kan kalau yang ini saya contohnya saya lihat ini kayak ini ya ini kalau belak nih kalau yang rusak kondisinya seperti ini Oh ini udah di rekondisi setelah di rekondisi tinggal dikasih karet bootnya aja tinggal dikasih karet karet penutup ya dikasih karet penutup ya dikasih Oh jadi ada karet bootnya nggak biar nggak masuk debu atau lumpur ya ini yang sepertinya mobil goyang-goyang nih nih yang bunyi nih ya tuh guys ya modal lemah guys ya ini kan ini dari dari rekondisi nih kalau yang sudah parah kan seperti ini nih ya Nah uplak kan nah ini yang bikin mobil goyang kunyi kutuk-kutuk nggak stabil nah ini nanti kita kasih teflon kan jadi dimasukkan sini baru dimasuk sini untuk ganjalnya istilahnya Oke nah teflon ini saya pilih yang buat khusus mobil Eropa Oke Jepang mobil Jepang saya pakai ini jadi lebih tahan gitu jadi nanti dimasukkan sini Om jadi hasilnya seperti ini ketat ya benar-benar tapi ini sebenarnya juga udah ada teflon ya cuman udah aus itu ada teflon ya ada makanya ada aus ya kan tuh kelihatan nggak sih kalau saya sih ngeliat nih ada memang itulah yang kita ganti Oh jadi itu alatnya udah ada mesinnya kita punya jadi dia nih nah ini yang bolongan jadi dia numbuk gitu Om ya kanan-kiri kan ada teflon ya karena dia bergerak jadi teflon itu kayak keulek-ulek-ulek-ulek-ulek tersebut lama-lama kendor-lelg kena putnya pecah kan hujan masukkan air masukan pasir ya masukkan lumpur makin diulek-ulek gitu kan Iya jadi lama-lama kendor terus diganti teleponnya ya ininya aus kan jadi makanya ini kalau bisa masih bulat Iya kalau udah parah kita nggak bisa bisa harus kami baru Oh gitu ini juga sedikit nih ini kita lagi ngomongin part-part rekondisi ya guys ya ya jadi ini diganti dan ininya harus masih bagus ya kalau ininya nggak bagus udah habis nggak bisa juga nggak bisa jadi nggak sembarang asal langsung di ini enggak semua bisa gitu ya dimasukin diganti telepon baru terus di terserah lagi ya Nah saya mau nanya nih kayak ini ini kalau rekondisi berapa nih kebel jauh ini ini 150 tuh per bisnya tetapi per titik satu titik ya kalau dua ya sekitar berapa tadi dua setengah ya 252 ya kalau di rekondisi 150 tahan berapa lama kita bisa garansi 6 bulan 6 bulan ya di garansi 6 bulan ini guys rekondisi dan Om saya mau nanya lagi kalau beli baru ini contohnya mobil Rio tadi ya ya katanya 8 setengah baru 850 ribu sepasang sepasang kalau rekondisi berarti 250 250 satu titiknya 150 kalau sepasang 250 kondisi tapi kalau beli baru ini lapar semua tapi pasti bukan ori nih ini kalau ini sama lower amp ya kan iya bener sama sayapnya ya lebih mahal lagi lebih mahal lagi kalau ori iya garansi 6 bulan guys 5 bulan Oh ini ini apa ini masukinnya Oh bukan ya kan itu terot itu Oh ini terot-terot juga bisa direkondisi terot link stabil boljoin boljoin tay rod link stabil busing-busing ganti karetnya busing kita bisa-bisa ya kalau busing itu dikasih apa dong Piu Pupil Utrend kalau busing kita udah ada memang tiap mobil beda kita beli kita pasangkan kan itu busing udah nempel di busing kan harus kita letas kita pasang baru kita press lagi Oke kalau itu ada sendiri bukan buat sendiri ya ada dari 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 ya kita pasangkan jadi gitu di ini nih nih part-part yang bisa di rekondisi jadi kalau memang enggak teman-teman mau benerin kaki-kaki kan tapi budgetnya terbatas ya ya hematnya lumayan Sobaker ya kan bisa hemat sejuta lebih dari 2 juta 200 jadi cuman 950 ya kan selisinya sejutaan terus kayak misalnya boljoin ya kan dari harusnya 800 jadi 250 udah hemat 1 juta 250 belum lagi link stabil Oh jadi kalau mobilnya masih bawaannya semua lebih bagus di rekondisi saran saya jadi daripada ini ya karena kalau aftermarket pasti beda kualitasnya kualitasnya ya karena kan oke baru tapi kan kita nggak tahu nih kualitas teflonnya kayak gimana teflonnya itu kuat nggak ya betul beda bahannya beda dibandingkan ori jadi kalau ini partnya masih ori masih bagus ya mending ganti aja teflonnya di rekondisi dari pada beli barang-barang online guys ya kan ujung-ujungnya murah-murah ya kan kadang-kadang dipakai di online-online tuh banyak yang palsu ya ya sesuai ini sesuai dipakai 2 bulan sebulan malah kemarin saya yang lebih ramai di IG ngeliat ini om dia beli shockbacker baru pas dicek ternyata rekondisi oh iya ada kok di IG tapi shockbacker ini loh yang bermerek gitu ya biasa apa sih namanya tuh jadi kardus juga enggak tapi enggak udah udah nggak ada kardusnya jadi ini kok shocknya udah lemah dibuka wah ini mah bukan iya kalau begitu kan nggak ada ini kalau disini kan jelas ini rekondisi ya di lokasinya kita ada garantinya akan ada garansinya ya kan rekondisi rekondisi baru-baru guys nah gitu oke 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 tadi itu bisa dikerjakan di sini Iya bisa-bisa mobil Mas Pernah dimana tuh lagi beskoreng hehehe nih kalau ada yang mau rekondisi om benerin kaki-kaki alamatnya dimana nih Om Rudi alamatnya di harapan indah harapan indah utara sentral blok ek28 blok ek28 Galaxy HM namanya nih Galaxy HM cari aja Om Rudi ini lagi juga banyak nih ini dikerjain nih ini ada Pajero Zero Hai nih sistemnya Ford ada Ford ini apa nih Om ada ini beliau mobilio 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 Oke mobilio Om mobilio nih kalau mau bener ini sistemnya gimana Om di cek dulu mana yang rusak gitu ya seperti biasa pengecekan total tes di jalan oke mana yang rusak ditunjukkan ke customer Om mana yang rusak dikujuan customer baru diganti-ganti baru di estimasi mau diganti-ganti atau rekondisi atau rekondisi kalau memang masih bagus dan bisa direkondisi baru direkondisi gitu ya tapi kalau orangnya mau ganti baru nggak apa-apa kan nggak apa-apa tengah senang hati kita mau duit banyak guys ganti baru aja hahaha kan ada orang yang gitu bukan bukan saya kalau saya kemarin juga direkondisi Om kita lebih banyak guys ganti Om yang penting murah sama aja hahaha baru nanti di estimasi ya kan mau direkondisi mau ganti baru ya tinggal pilihkan kegiatan konsumen ya jadi sambil dilihat kondisinya ya kalau semuanya masih bisa ganti rekondisi semua nggak masalah ya tinggal dihitung aja ya pokoknya kalau kanan kiri sepasang 250 ya ini ya ada berapa titik yang direkondisi gitu ya tuh seperti itu guys Oke Om kalau gitu eh cukup saya hitamnya sama-sama ya kan ya megangin ini bengkel Om ini jadi gitu guys jadi kalau memang kaki-kaki itu kalau mau awet direkondisi tapi cari rekondisinya juga yang bagus ya Om ya ya karena Om nggak sedikit juga nih Om mungkin ada teman-teman pernah kecewa mungkin rekondisi dimana tempat lain yang ternyata nggak awet betul kebanyakan seperti itu jadinya orang lebih baik beli baru Iya tapi kan saya sudah membuktikan sendiri jadi saya ada Innova saya ganti rekondisi saya hajar itu yang seperti saya ceritakan dulu ya mungkin dibawa ke Medan ya udah 3-4 kali kondisinya masih prima masih bagus masih bisa di review bisa dipongkar kalau kalau dilihat nih udah di sini masih bagus ya ya mungkin ini juga kali Om ya apa pengaruh ke bahan teflonnya atau dari ini kan namanya ini kan ini kan dibuat lagi nih ya mungkin buatnya nggak presisi itu bisa bahannya juga bagus bahannya jelek kan kecah di dalam kan bisa jadi bukan pakai teflon mungkin dia dia mungkin pakai plastik ember sama tekanannya banyak itu faktornya Oh iya karena sekarang dia dipres lagi dari dalam dipres oleh diganti terus dimasukin gasnya misalkan kan jadi balik lagi ke cara pengerjaannya guys ya jadi memang kalau yang cara pengerjaannya bagus dia pasti bisa awet tuh tapi yang cara pengerjaannya memang dia nggak bagus atau menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan YPP yang penting murah eh YPM ya hahaha yang penting murah itu kan maka bisa nggak awet gitulah kurang kira oke ya sekali lagi terima kasih banyak nih ya jadi kalau mau konsultasi tinggal datang aja ke sini silahkan bisa nelpon langsung oke 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 guys terima kasih telah menonton sampai jumpa di video video kita jangan lupa tombol subscribe dan tombol channel jangan lupa juga ada media sosial Om ada di IG Galaxy Galaxy official Galaxy HM iya Galaxy HM official jangan lupa juga kalau media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh